Teng, 853 Alfa Teng, Bandara Teng Kopi Pak 853 Alfa, K.A. Bandara Pak Masini K4506 Monitor Kembalian 35-nya diperdengarkan saat melewati pintu lintasan Baik yang terjaga maupun yang tidak terjaga Saat masuk dan berangkat stasiun Serta saat melewati lengkungan Hati-hati Bravo, hati-hati Selalu konsentrasi, hati-hati Bravo 4506 Dikopi Pak TKP, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Murah dan bebas macer Menjadi alasan para komuter atau pelaju di daerah-daerah penyangga Jakarta Memilih kereta rel listrik atau kereta komuter Sebagai mode transportasi untuk pergi dan pulang kerja Berdasarkan data dari PT Kereta Komuter Indonesia Pada Oktober 2022, jumlah penumpang kereta Jabodetabek Terima kasih telah mencapai terima kasih telah mencapai terima kasih telah mencapai Jawa Barat Menumpang KRL untuk berangkat Berang dari tempat kerjanya di Matraman Jakarta Timur Ia rutin naik KRL sejak 1996 Bersama sejumlah komuter lainnya Resti mengelola KRL Mania Komunitas penumpang KRL Jabodetabek Yang berdiri pada 2004 Lebih dari seperempat abad menjadi penumpang KRL Resti punya banyak cerita Seputar kereta komuter dan penumpangnya Kereta tertahan karena tawuran, pernah Kereta tertahan karena tabrakan, pernah Biasanya tawuran dimanggarai Kelecehan pernah, kecopetan juga pernah Waktu naik kereta ekonomi Pedagang kan seliweran termasuk juga topeng monyet Masuk ke dalam kereta gitu kan Kalau sekarang stasiun stereo Padatnya angkutan umum termasuk KRL Membuka peluang terjadinya tindak kriminal PT KCI mencatat sepanjang 2022 saja Terdapat 33 kasus pelanggaran hukum Di dalam kereta dan di area stasiun Perinciannya, 20 kasus pencopetan atau pencurian Dan 13 kasus tindak asusila Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT KCI Untuk mengantisipasi tindakan kriminal tersebut Adalah memasang kamera CCTV Analitik di stasiun-stasiun KRL Wajah para pelaku kriminal di kereta Direkam di database Orang-orang tersebut dapat dicegah masuk Dan menggunakan fasilitas KRL Dengan pengawasan yang dilakukan Di komputer control room Jadi ketika data yang sudah kita masukkan Kedalam database Nanti akan otomatis di sistem kami Ada notifikasi Ada notifikasi benar Ketika nanti tersangka yang memiliki Kemiripan dengan database yang ada Seperti itu Langkah awal adalah melakukan verifikasi digital Terlebih dahulu Verifikasi digital itu untuk memastikan Bahwa benar-benar itu adalah Tersangka yang sama Dengan yang ada di database Identik Jika memang setelah dilakukan verifikasi digital Itu adalah orang yang sama Kemudian kami dari control room Akan berkomunikasi ke petugas keamanan di stasiun Untuk dari petugas keamanan mengamankan penumpang tersebut Untuk dilakukan verifikasi fisik Para penumpang yang menjadi korban tindak kriminal Di dalam KRL Baupun di lingkungan stasiun Dapat menghubungi hotline 021-121 Yang aktif selama 24 jam Pada 2022 Jumlah perjalanan kereta rel listrik Di Jabodetabek Telah mencapai lebih dari seribu perjalanan per hari Tak hanya melayani Jakarta Bogor KRL Jabodetabek Saat ini juga memiliki jalur ke daerah-daerah penyangga ibu kota lainnya Yaitu Bekasi, Cikarang, Rangkas Bitung Dan Tangerang Panjang jalur kereta rel listrik saat ini Dari 400 km Dengan jumlah pemberhentian lebih dari 80 stasiun KRL beroperasi setiap hari Antara pukul 4 subuh hingga 24 malam Saat ini Pusat pengendalian operasi perjalanan semua kendaraan berbasis rel Di wilayah daerah operasi 1 PT KAI Yang meliputi wilayah Jabodetabek, Merak, Sukabumi Hingga Cikampe Dilakukan di gedung Operation Control Center Atau OCC Manggarai, Jakarta Pusat Untuk memonitor pengendalian perjalanan kereta Terdapat berbagai instrumen Salah satunya adalah wall display berukuran 25 x 3 meter Yang menampilkan nomor kereta Posisi pergerakan kereta dan jalurnya Di OCC Manggarai Petugas pengendali perjalanan kereta api atau PPKP terpusat Akan selalu berkomunikasi dengan masinis Maupun petugas pengatur kereta api atau PPKA Di wilayah operasi masing-masing 24 jam setiap hari Mulai dari informasi nomor dan posisi kereta Persiapan keberangkatan kereta di stasiun Jalur mana yang aman untuk dilalui Hingga mengingatkan pesan-pesan keselamatan Diinformasikan dari OCC PPKP akan memberikan prioritas perjalanan Bagi kereta api penumpang jarak jauh dibanding rangkaian kereta komuter Sedikitnya, 3 menit sebelum kereta api jarak jauh berangkat ataupun melintas Kereta komuter akan diarahkan untuk berhenti dan menunggu di jalur lintasan lainnya yang steril di stasiun Kereta komuter baru diizinkan berjalan kembali setelah kereta api jarak jauh melintas Kecepatan KA komuter dan KA jarau ini beda ini Komuter ini hanya 70 km per jam Sedangkan KA jarau kalau dilintas layang itu bisa sampai 90 km per jam Nanti dia akan ketahan-tahan Oke, maka itu diberikan prioritas ya bagi kereta Prioritas Karena kecepatannya pun juga berbeda dengan komuter lain Ini sudah mulai bergerak ini Sudah mulai bergerak masuk ke jalur dua cakung Ini jalur dua cakung? Nah ini jalur satu, komuter tempat tadi disusul ya Sedangkan yang menyusul KA laman dua ini sudah mulai bergerak jalur dua Oke Nah nanti setelah dia berada di lokasi ini, di track circuit ini Teman-teman PPK, apa itu, cakung mulai membuat set route ke berangkatan untuk KA 5516 Tiga berapa, jalur 9, KA 853 Alpa, Tanah Abang Ejo Selain pengendalian operasi oleh petugas PPKP di OCC Juga terdapat PPKA atau petugas pengatur perjalanan kereta api Yang bertugas melakukan pengaturan KRL ketika akan masuk ataupun berangkat Khusus di stasiun yang menjadi wilayah operasinya Menyalai jauh Sertifikasi kecakapan PPKA diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Dengan masa berlaku empat tahun Yang membahayakan hidup orang itu juga akan melanggar hukum Sehingga setiap kali terjadi kejadian seperti itu, kami juga membuat laporan kepada kepolisian Juga terakhir Terima kasih telah menonton Masinis wajib menaati sejumlah aturan ketika berada di dalam kabin untuk mengendalikan kereta Di antaranya, dilarang membawa ponsel dan tidak boleh merokok Selain itu, Masinis harus menaati batas kecepatan KRL yang diizinkan Yaitu 63-70 km per jam untuk relasi Jakarta-Bogor Dan 90 km per jam untuk rute ke Cikarang-Bekasi Andik Kristianto bertugas sebagai Masinis KRL Jabodetabek Setiap kali bertugas, ia harus datang paling lambat 45 menit sebelum jadwal keberangkatan pertama Ia harus melapor ke penyelia kedinasan Dilanjutkan dengan melihat kode dinas dan presensi Ia lalu melakukan tes kesehatan di pusat kesehatan stasiun Selain pengecekan suhu tubuh, saturasi dan denyut nadi Andik juga diwawancarai seputar keluhan penyakit hingga masalah psikologis Seperti masalah keluarga Setelah mendapatkan surat keterangan sehat Andik wajib lapor kembali ke penyelia kedinasan Di sini, Andik maupun Masinis lainnya yang akan bertugas akan mengikuti asesmen Di antaranya, melalui tunjuk sebut Andik harus menunjuk dan menyebut 10 seboyan atau simbol indikator yang sehari-hari berada di lintasan Ataupun kabin kereta Seperti pengereman dan voltmeter Mereka membawa ribuan penumpang kami ketika mereka sedang berdinas Itu makanya harus sehat Yang kedua, mereka harus lulus asesmen Asesmen dalam arti apa sih yang harus dia lakukan selama perjalanan Tunjuk sebut, pengenalan sinyal-sinyal dan yang lain Supaya kami tahu bahwa mereka memang siap Untuk melakukan dinas perjalanan KRL pada saat itu Memasuki kabin Masinis sejumlah prosedur kembali Andik lakukan sebelum berangkat Yaitu melakukan pengecekan langsung terhadap instrumen perjalanan Seperti handle rem, tuas powering, hingga radio Setelah semua dipastikan tidak bermasalah Andik pun memasukkan master key untuk menyalakan kereta Sukaduka, mewarnai perjalanan Andik Mengoperasikan KRL Jabodetabek selama tujuh tahun ini Setahun yang lalu, kereta yang dioperasikan menabrak orang dalam perjalanan 5 perjalanan, 40 telah diberikan, pintu tertutup Pada waktu kita berangkat dari stasiun Bogor Itu orang lalu-lalang di perlintasan, di perlintasan rel Jadi jaraknya sudah dekat Kita tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak Karena kembali lagi kita juga harus memikirkan keselamatan penumpang kita Karena kalau kita melakukan pengereman mendadak itu Terutama kita bisa, roda kereta itu bisa anjlok Itu pun kalau anjlok dalam keadaan kereta berjalan dengan kecepatan tinggi Itu bisa terjadi guling, kereta guling, ataupun kecelakaan yang lebih parah Menurut manajemen PT KCI, kecelakaan yang paling sering melibatkan KRL Jabodetabek Adalah tabrakan akibat kendaraan lain masuk ke jalur kereta Di perlintasan-perlintasan kereta tak resmi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkereta apian Kereta api memperoleh prioritas dalam perjalanan Dalam pasal 124 disebutkan Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta dan jalan raya Pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api Jadi kalau dibilang kecelakaan justru kami yang merasa dirugikan Tidak hanya dari sisi finansial Tetapi itu membahayakan ribuan penumpang KRL Ketika kita melanggar untuk aturan menyeberang Di tempat-tempat yang tidak resmi Setiap kali terjadi kejadian seperti itu Kami juga membuat laporan kepada kepolisian Para masinis diwajibkan menjalani proses sertifikasi ulang Di simulator setiap 6 bulan sekali Di gedung simulator KRL di depo KRL Depok, Jawa Barat Di lokasi ini terdapat simulator dengan kondisi instrumen yang serupa Dengan kabin KRL tipe JR205 yang saat ini digunakan Kompetensi dan kecakapan masinis akan dinilai oleh instruktur yang berada di ruang kendali Yang terpisah dari simulator Di dalam ruang simulator, para masinis yang akan menjalankan simulasi Harus melakukan prosedur yang sama Seperti ketika akan mengoperasikan KRL operasional Setelah melakukan pengecekan instrumen kabin Masinis akan melakukan pemberitahuan kepada instruktur Untuk memulai perjalanan Instruktur simulator di ruang pengendali dapat mensimulasikan perjalanan kereta Di dalam berbagai kondisi waktu dan cuaca Setelah memberikan simulasi perjalanan dalam kondisi siang dan normal Instruktur akan melakukan pengujian terhadap masinis pada perjalanan malam dan hujan Dari ruang pengendali, instruktur juga dapat mengatur simulasi berbagai macam perintangan Yang dihadapi masinis di jalur rel kereta Seperti mobil berbagai ukuran, manusia, dan hewan terndak Ketika terjadi tabrakan, simulator ini dapat mensimulasikan getaran maupun goncangan Yang dialami oleh kereta secara nyata Untuk dapat kembali pertugas menjalankan KRL Masinis harus memperoleh nilai sempurna 100 dalam perjalanan melalui simulator CNN Indonesia memperoleh izin untuk mensimulasikan perjalanan KRL di simulator Tangan nya harus siap di posisi handle Tangan kirinya di powering Terus suling dulu atau plakson Oh ini plakson Tinggal di injet lonjong Berapa kali? Sekali? Satu kali panjang saja Tinggal di powering satu sampai lima Satu sampai lima ya Ini dilepas gak apa-apa? Gak apa-apa, nanti sudah kesempatannya sesuai Kita juga masinis harus melihat persinyalan mbak Jadi ada sinyal drop Jadi masinis kalau sudah melihat Contoh sebuah yang lima atau warna hijau Kita harus tunjuk sebut mbak Lima berjalan Nah itu kalau lampunya hijau atau sebuah yang lima Itu berarti depannya aman Kira-kira kita berapa lama sampai stasi ini mas? Sedikit lagi mbak Nah ini udah mau masukin stasi ini mas Armin Dan kita harus ngerem pelakuan? Iya, sudah lagi pengereman Kita tarik Terus Terus Kita tarik Pasar di lugar Oke Lagi mas Ya, tambah lagi Oke, tarik Pasar di lugar Oke, jadi rend itu kemahannya ya Kurangin lagi Ya, kurangin lagi Terus Dan lagi Sampai nol Ya, bisa emang? Nah ini belum pasin ya Saya belum pasin stasi ini Belum pas stasi ini Masih di tengah-tengah stasi ini Masih di tengah stasi ini Untuk kepentingan keselamatan Setiap KRL yang beroperasi dilengkapi dengan instrumen pedal deadman Yang harus diinjak dan dilepas di bagian kaki masinis Bila pedal tersebut diinjak selama lebih dari 60 detik Atau dilepas lebih dari 4 detik Alarm di kabin akan menyala Bila alarm tidak direspons Hal tersebut mengindikasikan masinis kehilangan kesadaran Dan KRL secara otomatis akan mengurangi kecepatan hingga berhenti Akan menyangkut atau merusak jaringan LAA Ya, akan menyebabkan kabel LAA itu putus KRL berjalan dengan cara mengkonversi energi listrik menjadi gerak Jaringan kabel listrik yang dinamakan listrik aliran atas atau LAA Membentang di atas jalur rel untuk memberikan daya listrik ke KRL Jabodetabe Gardu induk PLN menyuplai listrik dengan tegangan 20.000 volt AC Yang kemudian diturunkan melalui travel step down menjadi 1.200 volt AC Output arus AC tersebut lalu dikonversi melalui alat rectifier Atau penyearah gelombang menjadi tegangan 1.500 volt DC Dengan kisaran arus sebesar 4.000 ampere Untuk kemudian disalurkan melalui jaringan listrik aliran atas ke KRL Saat ini terdapat 56 gardu induk PLN yang menyuplai daya listrik ke 56 gardu traksi Yang berisi beragam peralatan dengan fungsi Untuk mengkonversi tegangan AC ke DC Serta menyalurkan arus listrik ke KRL Untuk pengamanan jaringan listrik di gardu traksi Terdapat piranti HSCB atau High Speed Circuit Breaker Yang berfungsi memutus secara otomatis aliran arus listrik Bila ada gangguan kelistrikan di LAA maupun di kereta Jadi sistem gardu traksi dari 56 gardu traksi tersebut Itu sistem kerjanya paralel Jadi kalau PLN di salah satu gardu mati kan kita suplai utama dari PLN pak Dia masih dapat dari gardu sebelahnya Kalau HSCB itu otomatis pak Jadi dia di HSCB itu bisa disetting Misal di over current kita setting 4000 ampere Apabila ada arus melewati 4000 ampere Dia otomatis ngetrip sendiri, putus sendiri Terdapat 4 jenis kabel yang membentang di atas jaringan KRL Dengan urutan dari paling bawah adalah kabel kontak atau kabel troli Yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke KRL Melalui alat pantograf Lalu ada kabel messenger yang berfungsi menggantung kabel kontak Agar tetap lurus, tidak kendor, ataupun melengkung Selanjutnya kawat feeder dengan fungsi utama menyalurkan arus listrik Dan di bagian paling atas terdapat kabel OHGW Yang berfungsi untuk memproteksi jaringan dari sambaran petir Tadi yang di atas untuk di jaringan ada OHGW Overhead Ground Wire Jadi untuk menyalurkan ada petir di petak jalan Itu kawat yang paling atas itu yang tersambar duluan Dari situ nanti ada kawat pentanaan Dibuang ke pembumian Saat ini PT KCI memiliki 1.150 unit kereta Yang disusun menjadi 115 rangkaian kereta atau stamp formasi Masing-masing terdiri atas 8, 10, dan 12 gerbong kereta 96 rangkaian kereta dioperasikan secara harian Sementara unit kereta lainnya menjalani maintenance, overhaul Atau berfungsi sebagai kereta feeder ketika penumpang padat di stasiun Manggarai dan Tanah Abang Hampir semua KRL yang beroperasi di Jabodetabek saat ini Merupakan buatan Jepang dan telah berusia lebih dari 20 tahun Salah satu tempat perawatan kereta-kereta tersebut adalah depo KRL Depok Jawa Barat Depo yang mulai beroperasi pada 2008 ini memiliki luas sekitar 26 hektare Dilengkapi 28 railway track serta dapat menampung 336 unit kereta Sekitar 300 orang teknisi dengan berbagai macam kahlian Melakukan perawatan KRL secara berkala Perawatan kereta dilakukan secara harian, bulanan, 3, 6, dan 12 bulan Overhaul atau perawatan besar dilakukan 4 tahun sekali Dalam kegiatan perawatan bulanan, dilakukan penggantian pelumas Dan perbaikan komponen-komponen yang rusak Di antaranya adalah perawatan pantograf dan sistem bantu seperti pendingin udara Jumlah pantograf untuk kereta setan formasi 8 sampai 10 gerbong, 2 sampai 3 unit Sedangkan kereta setan formasi 12 memiliki 4 pantograf Bagian utama yang harus diperiksa adalah kontak strip atau komponen utama pantograf Yang bergesekan langsung dengan kabel LAA Dalam satu bulan, ketebalan kontak strip rata-rata akan terkikis 3 mm Pelumasan dan pembersihan juga dilakukan pada engsel-engsel sudut pergerakan pantograf Terkikis sampai harus diganti kembali itu di 10 mm Kalau boleh tahu kalau misalnya tidak diganti nih Pak dalam 10 mm itu ada indikasi seperti kerusakan atau apakah yang mengganggu kereta nantinya? Resikonya akan sangat fatal sekali apabila sudah dibawa ketentuan yang ditentukan Itu akan menyangkut atau merusak jaringan LAA Yang akan menyebabkan kabel LAA itu putus Pada perawatan besar atau overhaul, dilakukan pembongkaran terhadap kereta dan penggantian komponen-komponen di dalamnya Gerbong kereta akan diangkat, dipisahkan dari bugi, suatu kerangka atau sasis yang berisi sistem roda kereta di bagian bawah gerbong Overhaul satu rangkaian KRL rata-rata membutuhkan waktu hingga 22 hari kerja Salah satu sistem yang dibongkar dan diganti komponennya adalah sistem rem KRL e-relay valve Pengereman KRL menggunakan sistem elektropneumatik Yaitu memanfaatkan tekanan udara yang dibantu dengan sistem kelistrikan untuk melakukan gerak pengerema Pengereman KRL dilakukan secara bertahap Dari rilis, pengereman tahap 1 sampai 7 hingga emergensi Setelah tuas rem ditarik dari tahap rilis hingga emergensi KRL membutuhkan jarak 120 hingga 150 meter untuk dapat berhenti Pengujian kebocoran udara, fungsi maupun kapasitas udara dilakukan setelah pemasangan komponen baru rem Mas Abro bisa dijelaskan nih ada berapa tahapan dalam pengereman kereta mas? Kalau di pengereman kereta ada 9 tahapan dari posisi rilis Satu, break 8 sampai dengan break emergency Oke, untuk tekanannya start dari berapa mas? Kalau rilis di 0 KPA, break 150 dan di tekanan penuhnya di emergency bridge di 410 KPA Oke, jadi 410. Kalau misalnya kurang dari standar yang ditentukan mas, itu apa yang dilakukan? Apabila 3% standar, itu akan dilakukan revisi ulang di meja revisi di sebelumnya Di setiap unit gerbong kereta KRL terdapat 4 wheel set atau 8 keping roda Roda besi KRL memiliki batas ukuran maksimum diameter 860 mm Proses operasional KRL di atas rel dapat mengakibatkan kerusakan di permukaan roda besi Sehingga diperlukan proses pembubutan secara berkala untuk menghaluskan kembali permukaan roda Pembubutan pada akhirnya dapat membuat ukuran roda besi berkurang Untuk itu, penggantian harus dilakukan bila ukuran roda besi telah mendekati ukuran batas minimum diameter 780 mm Setelah melalui berbagai macam perawatan rutin dan overhaul, KRL harus mendapatkan sertifikasi dari diri Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Agar dapat dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan mengangkut para komuter Jabodetape Sejak subuh hingga malam tiba